Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan kami kembali dalam kegiatan pendampingan P3K Ini merupakan wujud nyata PGRI Kabupaten Rembang Dalam mendampingi teman-teman honorer Honorer yang ada di Kabupaten Rembang khususnya Dan honorer yang ada di seluruh Indonesia Dalam mengikuti kegiatan, mengikuti seleksi P3K tahun 2021 Semoga ikhtiar ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya Untuk mencapai cita dan teman-teman semua dapat lolos menjadi PPPK tahun 2021 Amin Oh ya teman-teman Ini kita di kesempatan kali ini Kita akan membahas SKP teknis pedagogik untuk yang kedua Sebelum kita masuk ke soal Jangan lupa teman-teman semuanya Yang belum subscribe Silahkan klik subscribe Berikutnya klik tanda lonceng Klik like Dan tinggalkan komen yang positif Selain itu kami minta ya Minta jariah fatihah dari teman-teman semua Untuk berkah barukah fatihahnya Itu untuk kami Eko Adi Sabutra sekeluarga Dan teman-teman semua yang Ini Yang lagi berjuang menjadi P3K Agar melalui berkah barukah itu Apa yang menjadi hajatnya semuanya dapat tercapai Terima kasih Oh ya kawan-kawan Seperti biasa Nanti soal yang akan saya sampaikan Dapat teman-teman download Teman-teman download di deskripsi video ini Dimana password atau token Untuk mengekstrak Mengekstrak ini Mengekstrak video Maaf Mengekstrak File ini File File pembahasan soal ini Dapat dilihat di tayangan video ini Di pojok kiri atas Yang akan muncul secara berkala Berikutnya Link soal Link soal Untuk latihan Juga ada di deskripsi video ini Dapat teman-teman gunakan Untuk Mengukur Kemampuan teman-teman Sebelum pembahasan Maupun sudah sudah Pembahasan Kita Masuk ke soal yang pertama Soal yang pertama adalah Makna dari istilah kognitif A Soal pertama adalah Makna dari istilah kognitif Saya ulangi lagi ya Untuk soalnya adalah Makna dari istilah kognitif adalah A Kemampuan berinteraksi B Kemampuan berkomunikasi C Kemampuan bekerja dalam kelompok D Kemampuan untuk memecahkan masalah E Kemampuan untuk mengintegrasikan diri Ya Ini Ini Jadi Pada soal yang pertama ini Ini adalah Kalau tahapan Untuk ini ya Kognitif Ini termasuk Ini C1 ya Masih mudah ya Karena pertanyaan adalah Makna dari istilah kognitif Mengetahui makna dari istilah kognitif Ya Arti dari kognitif sendiri Ya Arti dari kognitif sendiri Kognitif adalah Sebagai kemampuan belajar Berpikir Atau kemampuan untuk mempelajari Keterampilan atau konsep baru Ya Kemampuan untuk memahami apa yang terjadi Di lingkungan maupun di sekitarnya Di sekitarnya Dan juga kemampuan daya ingat Untuk menyelesaikan soal-soal Dalam perkembangan selanjutnya Istilah kognitif menjadi populer Dalam wilayah psikologis manusia Yang meliputi perilaku mental Dalam pemahaman Pengolahan Ini meliputi perilaku mental Dalam pemahaman Pengolahan informasi Pemecahan masalah Dan keyakinan Jadi Jawaban yang tepat Jadi jawaban yang tepat Untuk makna Dari istilah kognitif adalah Kalau kita Tadi dari penjelasan kami itu Berarti adalah Ya Jawabannya adalah D Kemampuan untuk Memecahkan masalah Oke ya Kawan-kawan Sekarang kita lanjut Ke soal nomor 2 Ciri-ciri kemampuan Usia anak Yang dapat berpikir Dengan kaedah-kaedah logika Tetapi masih terkait Dengan objek-objek Bersifat konkret adalah A 0 sampai 2 tahun B 2 sampai 7 tahun C 7 sampai 11 Atau 12 tahun D 11 Atau 12 Sampai dengan 14 Sampai dengan 15 tahun E 14 Atau 15 Sampai dengan 17 Atau 18 tahun Ya Kawan-kawan Ini ya Di Dikit tahu ya Ini kaitannya adalah Dengan Objek-objek Yang bersifat Konkret Ini ya Perlu kita garis bawah Ini Objek-objek Yang bersifat Konkret Jadi Ya Ini ya Untuk Untuk mengerjakan ini Ya ini ya Untuk mengerjakan ini Ya kemampuan usia anak ini Kita harus Mengetahui tentang Tahapan perkembangan Kognitif Menurut teori piaget Oke Untuk Ini Ada Ya ini Untuk teori piaget Yaitu Ada 4 tahapan ya 4 tahapan perkembangan Kognitif Menurut piaget Ya Ini Yang pertama adalah Tahapan Sensorik motor Sensorik motor 2 tahap Pra operasional Ketiga adalah Tahap operasional Konkret Keempat adalah Tahap operasional Formal Dimana Tahap Sensorik motor itu 0 Sampai dengan 2 tahun Pada tahap Sensorik motor ini Seorang anak Akan belajar Menggunakan Dan mengatur Kegiatan fisik Dan mental Menjadi Rangkaian Perbuatan Yang bermakna Pada tahap ini Pemahaman Anak sangat Bergantung Pada kegiatan Gerakan tubuh Dan alat-alat Indra mereka Berikutnya Untuk tahap Perkembangan Kognitif Yang kedua Yaitu Tahap Pra operasional Yaitu Umur 2 Sampai dengan 7 tahun Pada Pada tahapan ini Seorang anak Masih dipengaruhi Oleh hal-hal Khusus Yang Didapat Dari Pengalaman Menggunakan Indra Sehingga Ia belum Mampu Untuk melihat Hubungan-hubungan Dan menyimpulkan Sesuatu Secara Konsisten Yang Tahap Yang ketiga Yaitu Tahap Operasional Konkret Yaitu Pada umur 7 Sampai dengan 11 tahun Umumnya Anak Sedang Menempuh Pendidikan Di sekolah Dasar Ya Di tahap Ini Seorang anak Dapat Membuat Kesimpulan Dari Suatu Situasi Nyata Atau Dengan Menggunakan Benda Konkret Nah Benda Konkret Ya Teman-teman Ini Dan Mampu Mempertimbangkan Dua Aspek Dari Suatu Situasi Nyata Secara Bersama-sama Misalnya Antara Bentuk Dan Ukuran Yang Tahap Keempat Tahap Keempat Yaitu Tahap Operasional Formal Yaitu Usianya Lebih dari 11 Tahun Pada Tahap Operasional Formal Ya Kegiatan Kognitif Seseorang Tidak Mesti Menggunakan Benda Nyata Tahap Ini Merupakan Tahapan Terakhir Dalam Perkembangan Kognitif Tidak Harus Menggunakan Benda Nyata Bisa Abstrak Bisa Menggunakan Bayang Berimajinasi Tadi Di Soal Nomor Dua Yaitu Ini Ya Kaitannya Dengan Objek Objek Yang Bersimpat Konkret Berarti Kalau Konkret Itu Ingat Ingat Saja Berarti Kalau Anak Itu Pada Usia Anak SD Sekolah Dasar 7-11 Tahun Anak Itu Menggunakan Bendanya Adalah Benda Konkret Tetapi Kalau Ini Mulai SMP Ke Atas Itu Tidak Harus Menggunakan Konkret Tidak Mesti Bisa Yang Lainnya Jadi Soal Jawaban Dari Soal Nomor Dua Adalah Ya Itu Tadi Usianya Usia Keberapa Itu Tadi Usia Sekolah Dasar Itu Ada Di Ini Teman Teman 7-11 Tahun Ini Jawaban Yang Mendekati Adalah Jawaban Yang Paling Benar Adalah C Oke Teman-teman Semuanya Soal Nomor 3 Jenis Gangguan Terhadap Peserta Didik Yang Mampu Mendengarkan Informasi Tetapi Tidak Mengerti Apa Yang Dia Dengar Adalah A A Kesulitan Akademis B Gangguan Afektif C Gangguan Simbolik D Gangguan Non-simbolik E Gangguan Sosial Ya Ada Empat Jenis Kesulitan Atau Gangguan Belajar Yang Seringkali Ditemui Dalam Perkembangan Seorang Anak Apa Semua Dalam Ini Ada Gangguan Terhadap Peserta Didik Itu Ada Empat Jenis Apa Saja Kawan Kawan Yang Pertama Adalah Kesulitan Belajar Akademis Kesulitan Belajar Akademis Itu Meliputi Kesulitan Membaca Kesulitan Menulis Kesulitan Berhitung Jadi Kalau Anak-anak Kita Ada Teman-teman Semua Menemui Anak Yang Sulit Membaca Menulis Berhitung Itu Termasuk Kesulitan Akademis Berikutnya Gangguan Atau Kesulitan Belajar Itu Adalah Gangguan Simbolik Ya Itu Berupa Seperti Apa Itu Maksudnya Seperti Apa Yaitu Ketidak Mampuan Anak Untuk Dapat Memahami Suatu Objek Sekalipun Ia Tidak Memiliki Kelainan Jadi Dia Ini Untuk Memahami Objek Itu Ada Gangguan Walaupun Dia Tidak Memiliki Kelainan Pada Organ Tubuhnya Ciri 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 Antara Lain Satu Siswa Mampu Mendengar Tapi Tidak Mengerti Apa Yang Didengar Dia Mendengar Tapi Tidak Mengerti Apa Yang Didengar Berikutnya Mampu Mengaitkan Objek Yang Dilihat Namun Mengalami Gangguan Pengamatan Berikutnya Mengalami Gangguan Gerak Geri Atau Motor Motoraf Pasia Mengalami Gangguan Gerak Geri Berikutnya Kesulitan Belajar Yang berikutnya Adalah Gangguan Non Simbolik Yaitu Tidak Mampuan Anak Untuk Memahami Isi Pelajaran Karena Ia Mengalami Kesulitan Untuk Mengulang Kembali Apa Yang Telah Dipelajarinya Berikutnya Gangguan Sosial Emosional Yaitu Gangguan Anak Yang berkaitan Dengan Kejiwaan Dan Lingkungan Sosial Misalnya Hiperaktif Yaitu Anak Yang Cenderung Tidak Bisa Diam Berikutnya Distractibility Child Yaitu Anak Yang Seringkali Mengalihkan Perhatiannya Ke Berbagai Objek Lain Di Kelas Dan Sebaginya Jadi Ada Empat Gangguan Teman 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 Semua Yaitu Kesulitan Belajar Akademis Gangguan Simbolik Gangguan Non Simbolik Gangguan Sosial Emosional Tadi Yang Ditanyakan Itu adalah Anak Itu Mendengar Tetapi Tidak Mengerti Apa Yang Dia Deng Dengar Berarti Jawabannya Adalah Apa Teman Teman Yaitu Gangguan Simbolik Oke Jadi Jawabannya Adalah C Oke Berikutnya Kita Soal Nomor Empat Soal Nomor Empat Seorang Guru Akan Mengidentifikasi Kesulitan Belajar Peserta Didik Yang Bersumber Dari Faktor Sosial Metode Paling Cepat Dan Akurat Yang Digunakan Adalah A Sosiometri B Angket Angket C Wawancara C Wawancara D Brainstorming Brainstorming E Angket Dan Wawancara Metode Yang Cepat Dan Akurat Adalah Apa Kira-kira Teman-teman Oke Metode Yang Paling Cepat Adalah Sosiometri Apa itu Sosiometri Sosiometri Adalah Suatu Teknik Untuk Mengumpulkan Data Tentang Hubungan Sosial Seorang Individu Dengan Individu Lain Ya Struktur Hubungan Individu Dan Arah Hubungan Sosialnya Dalam Suatu Kelompok Jadi Sosiometri Itu Ya Sosiometri Itu Ini Sosiometri Adalah Teknik Untuk Mengumpulkan Data Tentang Hubungan Sosial Seorang Individu Dengan Individu Lain Struktur Hubungan Individu Dan Arah Hubungan Hubungan Sosialnya Dalam Suatu Kelompok Jadi Dikelompok Kelompokkan Kalau ada Kesulitan Dalam Belajar Kita Kelompokkan Kelompokkan Tujuan Sosiometri Sebagai Berikut Sat A Menemukan Murid Mana yang Ternyata Mempunyai Masalah Penyusian Diri Dalam Kelompoknya B Membantu Meningkatkan Partisipasi Sosial Diantara Murid-murid Dengan Penerimaan Sosialnya C Membantu Meningkatkan Pemahaman Dan Pengertian Murid Terhadap Masalah Pergaulan Yang Sedang Dialami Oleh Individu Tertentu D Merencanakan Program Yang Konstruktif Untuk Menciptakan Iklim Sosial Yang Lebih Baik Dan Sekaligus Membantu Mengatasi Masalah Penyesuaian Di Kelas Tertentu Ya Jadi Jawabannya Adalah A Oke Sekarang Soal Nomor Lima Tindakan Yang Dapat Dilakukan Kepada Peserta Didik Yang Mengalami Kesulitan Memahami Mata Pelajaran Adalah A Menugaskan Seluruh Peserta Didik Membaca Sumber Buku B Mengulangi Penjelasan Bahan Ajar Kepada Seluruh Peserta Didik C Memindahkan Tempat Duduk Peserta Didik Ke Meja Paling Depan D Memindahkan Tempat Duduk Peserta Didik Di Sebelah Peserta Yang Paling Pintar E Memberikan Bantuan Belajar Kepada Peserta Didik Yang Bersangkutan Jelas Kalau Teman Teman Sebagai Guru Kira Kira Ada Peserta Didik Yang Mengalami Kesulitan Memahami Materi Pelajaran Kira Kira Apa Yang Akan Teman Teman Semuanya Lakukan Ini Ini Adalah Contoh Ini Contoh Pedagogik Yang Ada Di Lapangan Yang Tentunya Panjen Dengan Semua Alami Berarti Ini Jelas Berarti Tindakan Yang Dapat Dilakukan Pada Peserta Didik Yang Mengalami Kesulitan Memahami Materi Adalah Apa Teman Teman Yaitu Memberikan Bantuan Memberikan Bantuan Kepada Peserta Didik Yang Bersangkutan Jadi Ini Jawabannya Penjelasannya Jelas Jawabannya Adalah E Berikutnya Soal Nomor 6 Soal Nomor 6 Teori Yang Memandang Belajar Sebagai Hasil Dari Pembentukan Hubungan Antara Rangsangan Dari Luar Atau Stimulus Dan Balasan Dari Siswa Atau Respon Ini Respon Yang Dapat Diamati Makin Sering Hubungan Hubungan Atau Bond Antara Rangsangan Dan Balasan Terjadi Makin Kuatlah Hubungan Keduanya Atau Law Of Exercise Adalah Adalah Apa A Bia Fiorisme B Zumanistik C Cybernetik D Konstruktivisme E E Kognitivisme Oke Teman-teman Ini ya Kita akan Mempelajari Tentang Teori Belajar Untuk Menjawab Ini Teman-teman Harus Paham Teori Belajar Teori Belajar Mari Kita Kaji Dulu Apa Itu Teori Bia Fiorisme Teori Bia Fioristik Atau Bia Fiorisme Ini Bia 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 Fioristik Ini Menjelaskan Belajar Adalah Perubahan Perilaku Yang Dapat Diukur Diamati Diukur Dan Dinilai Secara Konkret Perubahan Terjadi Melalui Rangsangan Stimulan Yang Menimbulkan Hubungan Perilaku Atau Reaktif Atau Respon Berdasarkan Hukum-hukum Mekan Mekanistik Stimulan Tidak Lain Adalah Lingkungan Belajar Anak Baik Yang Internal Maupun Eksternal Yang Menjadi Penyebab Belajar Sedangkan Sedangkan Respon Adalah Akibat Atau Dampak Berupa Reaksi Fisik Terhadap Stimulan Belajar Berarti Penguatan Ikatan Asosiasi Sifat Dan Kejendurungan Perilaku Stimulus Dan Respon Itu Teori Behavioristik Berikutnya Ini Teori Konstruktivisme Yaitu Memiliki Pandangan Bahwa Pengetahuan Tidak Diperoleh Secara Pasif Melainkan Secara Aktif Konsep Utama Dalam Teori Konstruktivisme Yaitu Peserta Didik Akan Aktif Mencari Untuk Membuat Pengertian Tentang Apa Yang Ia Pahami Hal Ini Memiliki Arti Bahwa Belajar Adalah Sebuah Kegiatan Yang Berbasis Mencari Tahu Secara Mandiri Menyelesaikan Masalah Menemukan Nah Ini Mbak Dia Belajar Secara Mandiri Yaitu Menyelesaikan Masalah Terus Menemukan 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 Ini Solusinya Berikutnya Ada Teori Kognitivisme Belajar Adalah Perubahan Persepsi Dan Pemahaman Itu Ada Teori Belajar Ada Tiga Tadi Ada Juga Humanistik Dan Teori Sibernetik Jadi Berikutnya Berikutnya Apa Tadi Masih Dalam Teori Itu Tadi Teori Apa Teori Sebelumnya Yaitu Teori Kognitivisme Itu Tadi Apa Itu Perubahan Persepsi Dan Pemahaman Tidak Selalu Berbentuk Perubahan Tingkah Laku Yang Bisa Diamati Hal Ini Berlawanan Dengan Teori Bia Fioristik Jadi Teori Bia Fioristik Dan Teori Kognitivisme Ini Teorinya Berlawanan Kalau Bia Fioristik Itu Dapat Diamati Diukur Kalau Kognitivisme Itu Tidak Dapat Diamati Tidak Dapat Diukur Nah Itu Sekarang Teori Humanistik Adalah Salah Salah Satu Pendekatan Atau Aliran Dari Psikologi Yang Menekankan Kehendak Bebas Pertumbuhan Pribadi Kegembiraan Kemampuan Untuk Pulih Kembali Setelah Mengalami Ketidak Bahagiaan Serta Keberhasilan Dalam Merealisasikan Potensi Manusia Tujuan Humanistik Adalah Membantu Manusia Mengekspresikan Dirinya Secara Kreatif Secara Kreatif Dan Merealisasikan Potensinya Secara Utu Berikutnya Adalah Teori Ini Cybernetik Cybernetik Ada Belajar Ada Pengolahan Informasi Seolah-olah Teori ini Mempunyai Kesamaan Dengan Teori Kognitif Yaitu Mementingkan Mementingkan Proses Belajar Daripada Hasil Belajar Proses Belajar Memang Penting Dalam Teori Cybernetik Namun Yang Lebih Penting Adalah Sistem Informasi Yang Diproses Yang Akan Dipelajari Siswa Informasi Inilah Yang Akan Menentukan Proses Bagaimana Proses Belajar Akan Berlangsung Sangat Ditentukan Sistem Informasi Yang Dipelajari Jadi Teori Cybernetik Ini Menekankan Proses Belajar Untuk Untuk Apa Nanti Untuk Mengetahui Tentang Sistem Informasi Yang Dipelajari Itu Teori Cybernetik Tadi Pertanyaannya Adalah Ini Tentang Teori Yang Memandang Belajar Itu Tadi Apa Tadi Ini Pembentukan Hubungan Antara Ada Rangsangan Dari Luar Dan Balasan Dari Siswa Atau Respon Yang Dapat Diamati Dapat Diamati Ini Dapat Diamati Teori Tadi Yang Mengatakan Dapat Diamati Adalah Apa Teori Bia View Fiorismo Jawab Jawabannya Jawabannya Adalah A Jawabannya Adalah A Lawan Dari Teori Bia Fiorismo Adalah Ini Kognitivismo Ini Kalau Bia Fiorismo Ingat Dapat Diukur Kalau Kognitif Itu Tidak Dapat Diukur Tidak Dapat Diamati Oke Sekarang Nomor Tujuh Teori Belajar Yang Menghadapkan Para Siswa Pada Situasi Bebas Untuk Mengumpulkan Data Membuat Dugaan Hipotesis Mencoba Coba Trial And Error Mencari Dan Menemukan Keterangan Pola Menggeneralasi Atau Menyusun Rumus Beserta Bentuk Umum Dan Membuktikan Benar Dan Tidaknya Dugaannya Itu Adalah A Cybernetik B Humanistik Biafiorisme Konstruktivisme Kognitivisme Tadi Kita Sudah Pelajari Bahwa Humanistik Tidak Mungkin Humanistik Tidak Mungkin Apalagi Kognitif Ini Tidak Mungkin Kalau Cybernetik Tadi Mendasarkan Pada Apa Tadi Mendasarkan Pada Ini Proses Ini Menekankan Pada Proses Ini Apa Pada Situasi Bebas Untuk Mengumpulkan Data Jadi Membuat Dugaan Mencoba Anak-anak Itu Tau Berarti Teori Apa Ini Antara Dua Biafiorisme Dan Konstruktivisme Masih Ingat Apa Apa Kira-kira Berarti Kalau Untuk Trial Ini Berarti Kalau Anak Itu Situasi Bebas Mengumpulkan Data Membuat Dugaan Berarti Anak Itu Apa Namanya Apa Pengetahuannya Ini Pengetahuannya Itu Didapatkan Secara Aktif Ya Kan Teman-teman Tadi Sudah Dibahas Berarti Kalau Ini Berarti Kita Ingat-ingat Berarti Kalau Aktif Itu Berarti Konstruktif Membangun Ini Berarti Ini Teman-teman Apa Itu Teori Konstruktif Nah Ini Teori Konstruktifisme Yaitu Memiliki Pandangan Bahwa Pengetahuan Tidak Diperoleh Secara Pasif Melainkan Secara Aktif Tadi Anak-anak Itu Ya Di Ada Untuk Mengumpulkan Data Membuat Dugaan Ya Mencoba-coba Ini Berarti Anak Itu Aktif Konsep Utama Dalam Teori Konstruktifisme Yaitu Peserta Didi Akan Aktif Mencari Untuk Membuat Pengertian Tentang Apa Yang Ia Pahami Hal Ini Memiliki Arti Bahwa Belajar Adalah Sebuah Kegiatan Yang Berbasis Mencari Tahu Secara Mandiri Menyelesaikan Masalah Menemukan Nah Ini Jadi Ini Teman-teman Apa Namanya Berarti Untuk Soal Nomor Tujuh Jawabannya Adalah Apa Ini Ini ya Jawabannya Adalah Konstruktifisme Oke Ini Nomor Tujuh Oke Oke Kawan-kawan Sekarang Nomor Delapan Soal Nomor Delapan Adalah Teori Belajar Yang Menyatakan Pengetahuan Atau Pengalaman Yang Baru Dapat Terkait Dengan Pengetahuan Lama Yang Sudah Ada Di Dalam Struktur Kognitif Seseorang Adalah A Biafiorisme Humanistik C Konstruktifisme D Kognitifisme E Cybernatik Nah Ingat Ini ada Ada Pertanyaan Yang sudah ada Di struktur Kognitif Berarti Ini Teman-teman Ini ya Kata kuncinya Struktur Kognitif Berarti Kita Ingat Apa Itu Teori Kognitif Smo Teori Kognitif Smo Adalah Belajar Adalah Perubahan Persepsi Dan Pemahaman Perubahan Persepsi Dan Pemahaman Tidak Selalu Berbentuk Perubahan Tingkah Laku Yang Bisa Diamati Hal Ini Berlawanan Dengan Teori Biafioristik Asumsi Dasar Teori Ini Adalah Setiap Orang Telah Mempunyai Pengalaman Dan Pengetahuan Dalam Dirinya Pengalaman Dan Pengetahuan Ini Tertata Dalam Bentuk Struktur Kognitif Menurut Teori Ini Proses Belajar Akan Berjalan Baik Bila Materi Pelajaran Yang Baru Beradaptasi Secara Klop Dengan Struktur Kognitif Struktur Kognitif Yang Dimiliki Siswa Nah Ini Jelas Ya Kawan-kawan Berarti Soal Nomor Delapan Jawabannya Adalah Ini Ya D Jawabannya Adalah D Sekarang Nomor Sebilan Tujuan Pembelajaran Yang Menggambarkan Proses Dan Hasil Belajar Yang Diharapkan Dicapai oleh Peserta Didik Sesuai Dengan Kompetensinya Dimuat Dalam Apa A Silabes B RPP C Silabes Dan RPP D SKL E SKL Dan Silabes Oke Kita Perlu Mempelajari Ini Ya Apa Namanya Produk Hukum Yang Berkaitan Dengan Ini Dengan RPP Ya Yang Pertama Adalah Ini Menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Adalah Suatu Rencana Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Untuk Satu Pertemuan Atau Lebih RPP Berkembang Dari Silabus Untuk Lebih Mengarahkan Kegiatan Pembelajarannya Pembelajaran Peserta Didik Untuk Mencapai Kompetensi Dasar Berarti Dari RPP Itu Dikembangkan Dari Silabus Silabus Dikembangkan Menjadi RPP Berikutnya Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 Lampiran 4 Tentang Implementasi Kurukulum Pedoman Umum Pembelajaran Yang pertama Dalam Pembelajaran Menurut Standar Proses Merupakan Perencanaan Pembelajaran Yang Diwujudkan Dengan Kegiatan Dalam Penyusunan Suatu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP RPP Merupakan Sebuah Rencana Pembelajaran Yang Dikembangkan Dengan Rinci Dari Materi Pokok Atau Tema Tertentu Mengacu Pada Silabus Berikutnya Menurut Panduan Teknis Penyusunan RPP Di SD RPP Merupakan Sebuah Rencana Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Untuk Satu Pertemuan Atau Lebih RPP Dikembangkan Dengan Rinci Dari Materi Pokok Ataupun Tema Tertentu Yang Mengacu Pada Silabus Untuk Mengarahkan Kegiatan Pembelajaran Siswa Dalam Upaya Mencapai Kompetensi Dasar Itu Adalah Pengertian Pengertian RPP Jadi Tujuan Pembelajaran Yang Mengambarkan Proses Dan Hasil Belajar Yang Diharapkan Dicapai oleh Peserta Didik Sesuai Dengan Kompetensinya Itu Dimuat Dalam RPP Jawabannya Adalah B Sekarang Nomor 10 Komponen Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran Terdiri Dari Ini Di Apa Namanya Di Soal Pedagogik Yang Pertama Sudah Kita Bahas Ini Kita Bahas Lagi Komponen Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran Terdiri Dari A Identitas Komponen Inti Kompetensi Dasar Indikator Tujuan Pembelajaran Materi Metode Media Pembelajaran Sumber Belajar Langkah-langkah Pembelajaran Evaluasi B Identitas Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Tujuan Pembelajaran Indikator Materi Metode Media Media Pembelajaran Langkah-langkah Pembelajaran Evaluasi Identitas C C Identitas Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Tujuan Pembelajaran Materi Metode Media Pembelajaran Sumber Belajar Evaluasi Langkah-langkah Pembelajaran Evaluasi D Identitas Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Tujuan Pembelajaran Materi Metode Media Pembelajaran Sumber Belajar Evaluasi Langkah-langkah Pembelajaran Jadi yang ditanyakan komponen 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 Pelaksanaan Pembelajaran Atau RPP Kita Untuk Komponen Komponen Pembelajaran Dalam RPP Itu Tergantung Pada Kurikulumnya Apakah Menggunakan KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Ataupun Menggunakan Ini ya Menggunakan KTSP Atau Ini SP Atau Menggunakan Kurikulum 13 Ini nanti ada Perubahan Nah Walaupun Seperti Ini Kalau ada Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Ini Adalah Menggunakan K13 Bapak Ibu Tapi Walaupun Seperti itu Mari kita Ini Kita Kaji KTSP Seperti apa Urut-urutannya Oke Untuk Yang Ini Pertama RPP KTSP KTSP RPP KTSP Itu Terdiri Dari Yang Pertama Identitas Dari Mata Pelajaran Yaitu Ada Nama Sekolah Kelas Semester Program Misalkan Mata Pelajaran Tema Pelajaran Jumlah Pertemuan Ini Adalah Identitas Berikutnya Adalah Standar Kompetensi Atau 13 SK Yang Ketiga Adalah Kompetensi Dasar Atau KD Empat Indikator Lima Ada Tujuan Pembelajarannya Enam Materi Ajar Tujuh Alokasi Waktu Delapan Metode Pembelajarannya Ini Sudah Kita Bahas Kemarin Di Di Perteman Yang Pertama Terus Berikutnya Kegiatan Pembelajaran Itu Ada Di Dalamnya Itu Ada Pendahuluan Inti Penutup Berikutnya Yang Kesepuluh Adalah Penilaian Hasil Belajar Sebelas Adalah Sumber Belajar Ini Ini Adalah Ini Komponen Komponen Penyusun RPV Yang Ada Di KTSP Berikutnya Yang Dikad 12 K13 Komponennya Seperti Ini Bapak Ibu Bedanya Kalau KTSP Dan K13 Itu Menekankan Pembelajaran Scientific Pembelajaran Scientific Biasanya Metode Metode Yang Dipakai Dalam Metode Pembelajaran Scientific Itu Ada Discovery Learning Inquiry Learning Problem Blast Learning Ini Metode Metode Yang Digunakan Di K13 Karena Metode Metode Ini Discovery Learning Inquiry Learning Problem Blast Learning Ini Apa Namanya Menuntut Siswa Aktif Menuntut Siswa Aktif Pembelajarannya Itu Berbasis Siswa Itu Centernya Adalah Centernya Adalah Siswa Tidak Tidak Bersenter Pada Guru Lagi Kalau di K13 Berikutnya Komponennya Ini Komponen K13 Untuk RPP Yang pertama Ada Identitas Sekolah Dua Mata Pelajaran Tiga Kelas Tadi Kalau Yang Ini Itu Kalau Di RPP Itu Tadi Identitas Sekolah Masuk Ke Mata Pelajaran Kelas Itu Kalau Di KTSP Itu Jadi Satu Berbeda Kalau Di K13 Berikutnya Yang Keempat Adalah Materi Pokok Alokasi Waktu Berikutnya Adalah KI Atau Kompetensi Inti KD Atau Kompetensi Dasar 8 Indikator Pencapaian 9 Tujuan Pembelajaran 10 Materi Pembelajaran 11 Metode Pembelajaran 12 Media Dan Sumber-sumber Pembelajaran 13 Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 14 Penilaian Oke Jadi Bapak Ibu Jawaban Dari Nomor 10 Ini Adalah Apa Ini Kalau Kita Merujuk Ini Dari RPP Nah Ini Ya K13 Ya K13 Ingat-ingat Bahwa Ada Identitas Sekolah Mata Pelajaran Kelas Materi Pokok Alokasi Warto Ini Jadi Dapat Apa Tadi Jawabannya Adalah Identitas Ada Kompetensi Inti Komponen Rancangannya Ini Yang Yang Ditanyakan Komponen Pancangannya Yang Apa Tadi Ada Identitas Komponen Inti Komponen Dasar Indikator Tujuan Ini Nah Ini Kita Lihat Berarti Jawabannya Adalah A A Bapak Ibu Jawabannya Adalah A Oke Kita Sampai Ke Soal 11 Soal 11 Perbedaan Antara Silabus Dan RPP Adalah A Silabus Bersumber Dari Standar Isi Dan Standar Lulusan Sedangkan RPP Bersumber Dari Standar Kompetensi Lulusan B RPP Dibuat Oleh Setiap Guru Sedangkan Silabus Dibuat Oleh Tim Guru C RPP Dan Silabus Keduanya Disusun Oleh Setiap Satuan Pendidikan D Silabus Berisi Mengarahkan Untuk Mencapai Kompetensi Dasar Sedangkan RPP Berisi Kompetensi Dasar E Silabus Berisi Kompetensi Dasar Sedangkan RPP Mengarahkan Kegiatan Belajar Untuk Mencapai Kompetensi Dasar Oke Bapak Ibu Guru Silabus Dan RPP Adalah Perangkat Yang sering Kita Buat Ketika Di Awal Tahun Pelajaran Ya Sebagai Ini Salah Satu Pelangkap Administrasi Berikutnya Apa itu Silabus Dan RPP Kalau Silabus Itu Berisi Kompetensi Dasar Sedangkan RPP Mengarahkan Kegiatan Belajar Untuk Mencapai Kompetensi Dasar Jadi Jawaban Dari Pertanyaan Soal Nomor 11 Perbedaan Antara Silabus Dan RPP Adalah Apa Tadi Jawabannya Adalah Ini E Jawabannya Adalah E Jawabannya Adalah E Silabus Berisi Kompetensi Dasar Sedangkan RPP Mengarahkan Kegiatan Belajar Untuk Mencapai Kompetensi Dasar Berikutnya Soal 12 Salah Satu Prinsip Dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajar Pembelajaran atau RPP A Materi Atau Bahan Ajar Berbasis Kompetensi B Pembelajaran Dirancang Dengan Berpusat Pada Peserta Didik C RPP Bersumber D Silabus D Alokasi Waktu Sesuai Dengan Jatmal Pada Setiap Satuan Pendidikan E Pembelajaran Dirancang Dengan Berpusat Pada Guru Ya Kalau Kita Ya Kalau Kita Membahas RPP Tentu Kita Ingat Tentang Permen Nomor 22 Yaitu Tentang Standar Proses Ya Jadi Tentang RPP Silabus Itu Kita Berdasarnya Pada Permen Nomor 22 Tahun 2016 Yaitu Tentang Standar Proses Sekarang Apa itu Prinsip-prinsip Yang harus Diberhatikan Dalam Prinsip-prinsip Yang harus Diberhatikan Guru Dalam Menyusun Ini Menyusun RPP Dalam Permen Nomor 22 Tahun 2016 Prinsip-prinsip Adalah Yang pertama A Memperhatikan Perbedaan Individu Peserta Didik Berpusat Pada Peserta Didik C Berbasis Kontak D Berorientasi Kekinian E Mengembangkan Kemandirian Belajar F Memberi Umpan Balik Dan Tindak Lanjut Pembelajaran G Memiliki Keterkaitan Memiliki Keterkaitan Dan Keterpaduan Antarkompetensi Dan Atau Antarmuatan H Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Ini adalah Prinsip Dalam Menyusun RPP Ada Ini ya Ada 8 Jadi Untuk Mengerjakan Soal Nomor 12 Kita Ini Apa Prinsip Dalam Penyusunan RPP Itu Kalau kita Tadi Ini Berdasarkan Permen Nomor 22 Tahun 2016 Itu Adalah Jawabannya Adalah Jawabannya Adalah Pembelajaran Dirancang Dengan Berpusat Pada Peserta Didik Itu Adalah Salah Satu Ciri Dari Pembelajaran Sientifik Sebelumnya Biasa Biasa Jelaskan Bahwa Pembelajaran Sientifik Itu Ciri-cirinya Adalah Pembelajaran Dirancang Dengan Berpusat Pada Peserta Didik Nah Itu Berikutnya Soal Nomor 13 Penjabaran Penjabaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Atau RPP Disusun Untuk Setiap KD Yang Dapat Dilaksanakan Dalam Satu Kali Pertemuan Atau Lebih Adalah A Silabus Untuk Pembuatan Indikator Dan Tujuan Pembelajaran Dalam Upaya Mencapai KD Silabus B Silabus Untuk Pembuatan Tujuan Pembelajaran Dan Materi Dalam Upaya Mencapai KD C Silabus Untuk Pembuatan Indikator Dan Penilaian Dalam Upaya Mencapai KD D Silabus Untuk Mengarahkan Kegiatan Belajar Peserta Didik Dalam Upaya Mencapai KD E Silabus Untuk Pembuatan Materi Dalam Upaya Mencapai KD Penjabaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Disusun Untuk Setiap KD Yang Dapat Dilaksanakan Dalam Satu Kali Pertemuan Atau Lebih Berarti Ini Adalah Apa Tadi Disebutkan Sebelumnya Bahwa Ya Bahwa RPP Ini RPP Ini Yaitu RPP Ini Berisi Dari Pengembangan Dari Silabus Berarti Penjabaran RPP Untuk Disusun Untuk Setiap KD RPP Setiap KD Ini Bagaimana Bagaimana Jadi Kalau Setiap KD Berarti Dalam Satu Kali Pertemuan Ini Hubungannya Antara RPP Dan Silabus Yaitu Silabus Digunakan Untuk Apa Untuk Apa Tadi RPP Itu RPP Itu Pengembangan Dari Silabus Jadi Ya Ini Jadi Silabus 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 Diturunkan Ini Dikembangkan Menjadi RPP Berarti RPP Itu Tadi Sekarang Turunkan Ini Untuk Langkah Pembelajaran Ada KD Itu Untuk Apa Untuk Untuk Mengarahkan Belajar Peserta Didik Dalam Uca Upaya Mencapai KD RPP Diturunkan Ke KD Jadi Mengarahkan Mengarahkan Kegiatan Belajar Peserta Didik Mengarahkan Kegiatan Belajar Peserta Didik Dalam Upaya Mencapai KD Silabus Itu Ini Silabus Ini Digunakan Untuk Mengarahkan Kegiatan Belajar Peserta Didik Dalam Upaya Mencapai KD Jadi Jawabannya Adalah Jawabannya Adalah D Jawabannya Adalah D Oke Sekarang Oke Sekarang Nomor 14 Nah Ini Tadi Teori Piket Di awal Sudah Kita Pelajari Untuk Usia Usia Ini Menurut Piaget Perode Perkembangan Operasi Konkret Terjadi Pada Siswa Usia Peserta Didik 7-12 Tahun Dengan Demikian Proses Pembelajaran Di Kelas Harus Lebih Menekankan A Penggunaan Media Alat Praga Termasuk Sumber Belajar B Pemberian Tugas Yang Terstruktur C Penggunaan Metode Bervariasi D Menekankan Berpikir Kritis Dan Pemecahan Masalah E Menekankan Belajar Mandiri Dan Berkelompok Ingat Umur 7-12 Tahun Itu Anak-anak Di usia Apa Di usia Sekolah Dasar Nah Sekolah Dasar Ini Bahwa Media Yang Dipakai Itu Media Yang Di awal Media Yang Dipakai Itu Harus Konkret Nah Berbasis Konkret Kalau Konkret Itu Berarti Seperti Apa Seperti Apa Kita Ingat Ya Nah Itu ya Konkret Menggunakan Benda Konkret Terus Mampu Mempertimbangkan Ini Dua Aspek Dari Suatu Situasi Nyata Secara Bersama-sama Misalnya Antara Bentuk Dan Ukuran Berarti Ini Harus Apa Harus Ada Yaitu Alat Peraga Alat Peraga Alat Peraga Dan Ini Alat Peragam Atau Media Alat Peraga Atau Media Yang Digunakan Untuk Sumber Belajar Jadi Jawaban Dari Soal 14 Adalah Soal Yang Terakhir Benyamin S. Bloom Mengembangkan Ranah Kognitif Dengan Urutan Ini Tingat Tingat Teori Bloom A Ingatan Pemahaman Analisis Aplikasi Sintesis Dan Evaluasi B Ingatan Pemahaman Aplikasi Analisis Sintesis Dan Evaluasi C Ingatan Pemahaman Sintesis Aplikasi Analisis Analisis Dan Evaluasi D Ingatan Pemahaman Analisis Aplikasi Evaluasi Dan Sintesis E Ingatan Aplikasi Pemahaman Analisis Sintesis Dan Evaluasi Jadi Untuk Benyamin S.Bloom Untuk domain Kognitif Ranah Kognitif Ini Ada 6 Kategori 6 Kategori 6 Kategori Ingat Ada 6 Kategori Urutannya Itu Seperti Apa Urutannya Adalah Dimulai Dari Pengetahuan Pengetahuan Atau Ingatan Berikutnya Pemahaman Ya Pertama Adalah ini Ingatan Diingat Pemahaman Terus Aplikasi Setelah Ini Ya Diingat Mendapatkan Pengatuan Diingat Setelah itu Dipahami Di Aplikasikan Setelah itu Dianalisis Analisis D D Analisis Dianalisis Level Berikutnya Adalah Sintesis Ini Dipecah Pecah Di Perbanding Ini Di Perpaduan Perpaduan Sintesis Berikutnya Evaluasi Sekarang Kita Kaji Satu-satu Kawan-tawan Dimulai Dari Pengetahuan Pengetahuan Itu Adalah Level Pertama Dari Domain Kognitif Pada Level Ini Peserta Didik Hanya Dituntut Untuk Melakukan Rekol Saja Ingat Mungkin Kalau Suatu Saat Ada Soal Yang Kaitanya Dengan Ini Apa Teori Bloom Contoh Pada Level Ini Adalah Mengingat Rumus Mengetahui Pengetahuan Pengetahuan Dasar Saja Tanpa Ada Tuntutan Untuk Tahu Bagaimana Menggunakan Pengetahuan Pengetahuan Tersebut Yaitu Yang penting Dia itu Tahu Saja Tahu Saja Yang Tahap Kedua Pemahaman Pada Sub Sub Subkategori Pemahaman Peserta Didik Telah Dapat Mengerti Atau Memahami Sesuatu Yang Telah Diketahui Misalnya Peserta Didik Telah Tahu Bahwa Rumus Arus Listrik Adalah Tegangan Dibagi Dengan Hambatan Pada Level Pemahaman Peserta Didik Dapat Menjelaskan Lebih Rinci Kenapa Untuk Mencari Arus Itu Harus Dengan Membagi Tegangan Pada Hambatan Ya Harus Listrik Ya Berikutnya Berikutnya Adalah Aplikasi 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 Adalah Kemampuan Untuk Menggunakan Pengatan Yang Telah Dipelajari Pada Situasi Yang Berbeda Misalkan Peserta Didik Telah Mengetahui Bahwa Untuk Mencari Arus Adalah Dengan Membagi Tegangan Pada Hambatan Maka Pada Level Aplikasi Ini Peserta Didik Mampu Mengaplikasikan Pengatan Ini Kedalam Rancangan Nyata Aplikasi Pertama Ya Pertama Dia Tahu Mengingat Rumus Rumus Tadi Rumus Ini Ya Sebagai contoh Ingatan Misalkan Ini Mengingat Rumus Rumus Tadi Tentang Arus Listrik Misalkan Arus Listrik Itu Adalah Kita Tahu Bahwa Rumus Arus Listrik Itu Adalah Apa Ya I Sama Dengan V Per R Ya 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 V Ya Arus Sama Dengan Tegangan Dibagi Hambatan Nah Ini Kalau I Hanya Sekedar Mengingat Kalau Mengingat I Sama Dengan V Per R Kalau Pemahaman Ya Untuk Level Pemahaman Pesara Didik Bisa Menjelaskan Ya Ini Bisa Ini Ya Muncul I Sama Dengan Favor R Itu Seperti Apa Ya Berikutnya Aplikasi Kalau Aplikasi Berarti Ini Dari Pengetahuan Ini Pengetahuan Tadi I I Sama Dengan V Per R Ya Per R Diaplikasikan Kedalam Rancangan Nyata Oke Berikutnya Kita Pada Tahap Analisis Pada Tahap Analisis Pada Level Analisis Mampu Merinci Atau Mengurekan Suatu Bahan Menjadi Bagian Yang Mendetail Dan Mampu Memahami Bagian Bagian Detail Tersebut Berikutnya Untuk Sintesis 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 Adalah Pemaduan Antara Pengataan Pengataan Yang Terpecah Pecah Menjadi Satu Kesatuan Utuh Misalkan Ada Pengetahuan A Yang Di Dalamnya Terdiri Pengetahuan B Dan C Pendidik Memberikan Informasi Tentang Pengetahuan B Dan C Peserta Didik Memadukan Sendiri Pengetahuan B Dan C Tersebut Supaya Peserta Didik Mengatai Sendiri Bahwa Pengetahuan B Dan C Tersebut Jika Dipadukan Menjadi Pengetahuan A Ini Ya Ini Sama Saja Tadi Misalkan Sama Dengan Tadi Tahunya Sama I Sama Dengan V Per R Ini Pecah Untuk Mencari V Mencari V Mencari V Berarti Adalah I Kali R Beserta Didik Ya Ini Nah Sudah Tau Hampir Sama Seperti Ini Kalau Mencari R R Sama Dengan Apa V Per I Ini Sintetis Kalau Evaluasi Tahap Terakhir Untuk Tahapan Kognitif Menurut Srim yang terakhir Adalah Evaluasi Evaluasi Peserta didik Mampu Menentukan Pengetahuan Mana yang Akan Digunakan Pada Situasi Situasi Tertentu Jadi Urut-urutannya Urut-urutannya Ingat ya Urut-urutannya Tadi adalah Apa Ingatan Atau Pengetahuan Pemahaman Ya Ingatan Ya Terus Berikutnya Adalah Ingatan Pemahaman Berikutnya Adalah Aplikasi Ya Aplikasi Berikutnya Adalah Analisis Berikutnya Adalah Sintesis Dan yang Terakhir Adalah Evaluasi Jadi Jawabannya Dari Pertanyaan Ini Penyamin S. Blum Mengembangkan Ranah Kognitif Dengan Urutan Yaitu ya Domain Kognitif Tadi Urutannya Adalah Ya Jawabannya Adalah B Oke Oke teman-teman Itulah tadi 15 soal Terkait kompetensi teknis pedagogik Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Video Kali ini Semoga Bermanfaat Ya Berikutnya Sekali lagi Kita Sampaikan Bahwa Ini File soal File soal Ada di Deskripsi Video ini Jika nanti Ingin Di Download Dan Di Extract Untuk Passwordnya Atau tokennya Itu ada Di Pojok Kanan Atas Pojok Maaf Pojok Kiri Atas Nanti Ada Beberapa Huruf Yang muncul Di Pojok Kiri Atas Ya Secara Berkala Silahkan Huruf-huruf Huruf-huruf itu Teman-teman semuanya Rangkai Seperti biasanya Seperti video-video sebelumnya Dan itu Dijadikan Untuk Ini untuk Membuka File yang Di Extract Berikutnya Kita Sertakan Juga Di Deskripsi Video Yaitu Link soal Yang dapat Teman-teman Gunakan Untuk Menguji Atau Mengukur Kemampuan Teman-teman Sebelum Pembahasan Maupun Sudah Pembahasan Itu Dari kami Semoga Bermanfaat Ya PGRI Kabupaten Lembang Akan Tetap Konsen Dan berkhidmat Untuk teman-teman Guru Semuanya Untuk Menghantarkan Teman-teman Guru Semuanya Untuk menjadi PPPK Tahun 2021 Untuk Teman-teman Guru Dimanapun Berada Baik Di Rembang Maupun Di seluruh Indonesia Seluruh Nusantara Hidup Guru Hidup PGRI Solidaritas Yes Oke Salam Solidaritas Dan salam Semangat Dari kami Eko Adisa Putra Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Dan Jangan lupa Blik Subscribe Yang belum Subscribe Like Dan Share Video ini Ke teman-teman Teman-teman Honorer Di seluruh Nusantara Agar Manfaatnya Dapat Dinikmati oleh Teman-teman Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh